Pemirsa, Mariam merupakan pengerajin batik di kota Jabi, berusia 60 tahun. Mariam sudah tertarik membatik sejak usia dini. Dirinya menggeluti profesi ini selama puluhan tahun. Dari membatik, sudah banyak keuntungan yang ia rauh. Bahkan memiliki konsumen dari luar negeri seperti Belgia dan Jepang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTubers Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui seluruh berita Respi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Mariam sudah menjadi pengerajin batik mulai dari tahun 1980. Dirinya memproduksi jenis batik cap dan tulis. Tetapi yang paling digemari konsumen adalah batik tulis. Sebab tidak mudah luntur dan kualitasnya lebih bagus dibandingkan batik cap. Untuk pembuatan batik tulis membutuhkan waktu yang cukup lama hingga beberapa bulan. Beberapa tahun terakhir ini, penjualan batik sempat menurun. Tepatnya pada saat COVID-19. Sementara sebelumnya, ia bisa mendapatkan jumlah penjualan sebesar 20 juta rupiah per bulan. Sedangkan saat ini, untuk mendapatkan 2 juta per bulan saja sudah sulit. Ia mengatakan, jenis batik yang paling digemari masyarakat adalah potif batik batang hari, gingseng, bunga berusam, durian pecah, dan angso duo. Mariam juga mengajarkan budaya batik kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar dapat melestarikan budaya batik yang ada di Jambi. Selain warga Jambi, Mariam juga pernah mengajarkan batik kepada orang luar negeri, yakni dari Belgia dan Jepang. Mariam tidak sungkan memberikan edukasi kepada orang lain, karena menurutnya melestarikan budaya Jambi adalah hal positif. Kita ulang tadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara pembuatan batiknya tadi, Belori Awal? Ya, pertama dicuci, diseret dulu. Sudah diseret, dibasuh, di enam sama TRO. Saya semalam, misalkan apa, basuh lah pokok cuci. Sudah cuci itu baru dikanji. Sudah dikanji, baru ditulis, kalian batik tulis. Kalau batik, cat langsung jam. Sudah cat, dicolet, diceluk, ditemuk, direbus, banyak. Banyak lah prosesnya, Bu. Iya banyak, beberapa bulan juga. Kalau buat sekulah lemah-lebih sebulan. Untuk prosesnya, itu baik. Terus, untuk penjualan di Jambi ini, motif kasih Jambinya apa aja, Bu, kira-kira? Kalau ibu yang merasakan, ada kain yang ingin lalu, kan? Jadi, motif itu jadi kebanyakan orang ke pekampung, yang rumah, ada kalau ini. Tidak usah orang lain. Nah, itu yang bakal ibu, itu yang banyak. Tapi, langsung dua, orang pecah, dua lalu lah. Cuma, paling banyak, orang ginseng, di. Boleh juga kami, dua, ada manggilnya orang ginseng, ada manggilnya meram-meram. Bolehlah, anak tengok kain-kain. Ada sebagian manggil ginseng, ada meram-meram, gitu? Iya. Tapi tetap satu motif, gitu? Satu motif. Kalau untuk pembuatan batik itu, kira-kira berapa lama, Bu? Dan apa aja sih yang bikin rumit buat batik itu? Berapa lama dan apa yang bikin rumit? Yang lama bikin rumit itu, tulis. Tulis. Tulis itu, sudah di, kataku, di kanji tadi, ditulis dulu. Warno tadi, anak bumo tadi. Sudah itu, ngambil warno. Sudah itu, matik. Dibatik, sudah ditulis sebatik. Sudah dibatik, baru dicolet, 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 direbus. pokoknya banyak dajit dawe. Kalau dalam seminggu, lalu sudah. Soalnya, sudah itu nak ditemuk dulu. Yang jolet tadi. Ambil warno kan, celup lagi. Selama pembuatan batik itu, satu batik itu berapa waktu kira-kira dimakan? Kalau cap cepat. Cap sehari sudah. Kalau cap sehari siap? Iya. Kalau yang tulis? Kalau tulis, seminggu lah. Satu batik itu? Satu set. Satu set. Tapi, kajonya tidak ada tadi pagi sampai malam. Kajonya sambilan sudah masak. Kalau kajonya, misalnya, jam sebulu, nyalakan buho. Sudah semayang lagi, jam dua, nyalakan masak. Tempat lah, misalnya kan. Sudah semayang lagi, aneh lagi. Masyarakat sekitar sini, bagaimana untuk peminat batik sini, untuk pembelian batik? Aku mati. Kalau dulu laku. Laku, laku, antena, laku. Maksudnya, di sekarang ini? Kalau kini, aku pakai baju, cermin di, kurang lah. Tapi orang kantor, disukur kan. Orang kantor, melikain laku gini. Kain saset tadi, balik setolena. Tapi budak sini, laku kurang. Mati itu. kalau lah kawin, lah pakaian. Nantu aku bayi dulu, dia batik. Nanti ini kan dia pakai anak hati gecko. Nantu lagi, namatik. Sudahlah. Ternyata besok lah. Jam tuh. Maria mengajak masyarakat, khususnya wanita, yang mempunyai kegemaran dalam membatik dari semua kalangan, baik muda maupun tua, agar melestarikan budaya Jambi, khususnya batik. Agar budaya Jambi tidak hilang secara perlahan-lahan, karena hal ini dapat merugikan Jambi, karena budaya salah satu hal yang berharga. Lina Liska, Robi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.